Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Tulur-tulur semua sohib solawat Hari ini Pak Dididik tetap akan berbagi tentang solawat yang pendek-pendek Semoga menjadi tambahan amalan-amalan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW Mengharap keutamaan atau fadilahnya dapat kita terima bersama amal ibadah kita dan Islam kita Amin Berikut lafad amalan solawatnya Solawat ini adalah solawat munziyat atau penyelamat Ada pun fadilahnya sebagai mana disebutkan dalam Ad-Dalail Bahwa siapa yang membacanya seribu kali Niscaya Allah akan melapangkan segala kesempitan Berikut lafad solawatnya Allahumma suni ala sayyidina Muhammad Wa ala ala sayyidina Muhammad Solawatan tunzina biha min jamii al-ahwali wal-ahfat Wadagdilana biha jamii al-ahajat Waduddahiruna biha min jamii al-sayyidat Wadarfauna biha indika ala darajat Wadubalikuna biha aqsar khayiat Min jamii al-khayrati fil-hayati wa ba'dal mamat Dan artinya Ya Allah Limpahkanlah rahmat kepada junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Yang melalunya Engkau akan menyelamatkan kami Dari semua keadaan yang menakutkan dan membahayakan Dengan rahmat itu Engkau akan mendatangkan semua hajat kami Dan membersihkan semua keburukan kami Mengangkat kami pada derajat tertinggi Menyampaikan kami pada puncak tujuan Dari semua kebaikan Di waktu hidup dan sesudah mati Salawat berikutnya adalah Salawat ulul asmi Siapa saja yang membaca Salawat ulul asmi sebanyak tiga kali Ia mendapat pahala Ia mendapatkan kitab Dalailul khayrat Dalailul khayrat Ialah kitab berisi Salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasalam Karya dari Imam Muhammad bin Sulaiman al-Jasudi Yang lahfatnya sebagai berikut Allahumma sunni wa salim Wa barik ala sayyidina Muhammad Wa adama wa nuhi wa ibrahim wa musa wa isa Wa maa baynahum minan nabiyyin wal mursalin Salawatullahi wa salamuhu alaihim wa ajma'in Yang artinya Ya Allah Bersalawatlah Bersalamlah Dan berkatilah Junjungan kami Nabi Agung Muhammad Nabi Adam Nabi Nuh Nabi Ibrahim Nabi Musa Nabi Isa Dan para nabi dan rusul lainnya Semoga Salawat dan salam Allah Dikucurkan atas mereka semuanya Demi Rasulullah sallallahu alaihi wasalam Semoga Bacaan-bacaan tadi Ada manfaat Bagi Tulur-tulurku semua Menjadi Motivasi Untuk membiasakan Mengamalkan Salawat-salawat Nabi Besar Muhammad sallallahu alaihi wasalam Sebagai Investasi Amal ibadah kita Semua Dan Yang paling utama Harapan kita Senantiasa Mendapat Perlindungan Allah Subhanallah Wa ta'ala Dan juga Mendapatkan Safaat Rasulullah Sallallahu alaihi wasalam Kelak Amin 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 Ya Rabb al-alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı M.K. 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 Altyazı M.K.